Pada hari ini kita adakan apel siaga Tugas dari Hulu, kemudian dari Madiun, dari Hilir Kenapa malam ini ya? Karena kita adakan malam karena banjir ini selalu terjadi Itu pada malam hari kemudian kita tahu beritanya setelah pagi hari Makanya harus melaksanakan siaga, tiket jaga banjir selama 24 jam Balai Besar wilayah Sungai Bengawan Solo Telah membentuk satgas atau satuan tugas penanganan bencana Tahun 2020-2021 melalui SK Kepala Balai Dan kita mulai piket banjirnya tanggal 1 Oktober 2020 Kita tidak berharap dengan banjir Tapi kita semua tetap siaga, jaga banjir Kita mengeliminir bagaimana memitigasi bencana tersebut Dalam kesiap-siagaan ini semua sudah terorganisir Dalam kesatuan satgas bencana BBS Benawasi Bila ada kejadian bencana Petugas akan secara berjenjak melaporkan Dan dari sekretariat akan menyusun laporannya Dalam bentuk format R maupun format B Untuk kita teruskan ke satgas nasional Kemudian tetap terus menggunakan komunikasi Baik HP, radio itu harus selalu on Dan juga tadi kita cek semuanya mengenai bahan banjiran kita Paroplastik, kemudian bronjong, tujuk bambu Alat-alatnya itu kita cek semua alat-alat besar Kemudian pompa-pompa itu sudah kita siapkan kemarin di walkthrough Sia, tiga, dan tangga, dan antisipasi bencana Terima kasih telah menonton!